Hai baik teman-teman ini dia hasilnya nih kaca helmnya masih bisa dipakai masih bisa digunakan kembali teman-teman ya nih masih bisa digunakan kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman youtuber jumpa lagi bersama saya pada semata kali ini saya ingin berbagi tutorial cara darurat memperbaiki kaca helm Bogo yang patah di sini saya contohkan yang mana ya di helm kaca helm Bogo dimana kaca helm Bogo ini patah seperti ini teman-teman atau rusak nanti buat teman-teman yang mungkin belum punya dana untuk membeli kaca helm yang baru teman-teman bisa lakukan cara ini ya untuk sementara waktu teman-teman bisa pakai kaca helmnya kembali gimana caranya nanti bisa simak videonya tapi selanjutnya jangan lupa untuk seluruh buku channel ini dan mengklik tombol like dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat buat banyak orang Oke teman-teman untuk cara memperbaiknya yang pertama teman-teman bisa menggunakan ini ya besi yang dipanaskan kemudian ini di bagian dalam ini bagian belakang kaca ini teman-teman ini ya taruh besi yang dipanaskan Hai kemudian ditaruh di bagian sini yang kaca yang pecah ini ya Hai kaca mecah agar tersambung ya setelah itu teman-teman bisa menggunakan serbu rokok dan juga lem g lem g lem g lem g dan tinggal dilema aja menggunakan serbu rokok dan lem g untuk pada kesempatan kali ini saya hanya menggunakan serbu rokok dan lem g ya lem g tidak menggunakan besi yang dipanaskan dikasih ini ya saya tidak menggunakan itu saya hanya menggunakan serbu rokok dan lem g cara apa penggunanya seperti ini teman-teman ya Hai seperti ini kita kasih ke sini Hai sebuahnya seperti ini teman-teman Hai bagian dalam ya biar enggak terlalu kelihatan banget kalau di luar itu kelihatan banget Hai kelihatan seperti ini ya teman-teman Hai menutup pori-pori yang bekas kaca yang patahnya Hai ini fungsi dari serbu rokok untuk perekat ya teman-teman menambah daya rekat Hai ya ya ini setelah itu bisa kita tuangkan lem g Hai secukupnya Hai tim teman-teman ya Hai mesinnya seperti ini tadi akan dulu beberapa saat agar pengelimahnya sempurna teman-teman Hai kemudian bagian sini ya pokoknya yang bagian patahnya dikasih semua sebuah rokok sama lemge Hai untuk dalam keadaan darurat ya teman-teman dalam keadaan darurat kita belum punya ide dana untuk membeli kacar yang baru teman-teman bisa lakukan cara ini kita diambikan dulu sampai kering ya lemnya beberapa saat teman-teman Hai baik teman-teman ini dia hasilnya nih kaca lemnya masih bisa dipakai masih bisa digunakan kembali teman-teman ya seperti ini bisa dilihat ini untuk cara perbaiki kacar lem dalam keadaan darurat belum punya dana ini caranya teman-teman ya nanti untuk ketebalan dari serbu rokok dan lemge teman-teman bisa atur sendiri penggunaannya ya jadi jika kurang tebal teman-teman bisa tambahin lagi agar rekatnya sempurna ya Hai Oke jadi ya cara memperbaiki kacar lembaga yang patah terus semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah kurang lebihnya saya mohon maaf kita jumpa lagi pada video video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati